Halo, co-friend. Sebelum mengerjakan soal ini, akan terdapat revisi soal terlebih dahulu. Seharusnya, yang ditanya pada soal ini adalah, berapakah keuntungan apel yang memiliki kualitas super dari satu ton apel yang dipanen petani? Untuk mengerjakan soal ini, kita harus ingat terlebih dahulu bahwa, untung itu akan diperoleh ketika pembelian kurang dari penjualan. Nah, sekarang untuk mencari besar keuntungan itu, rumusnya adalah, besar penjualan dikurangi dengan pembeliannya. Sekarang, pada soal ini diketahui, jika satu kilogram apel malang dengan kualitas super bisa dihargai dengan 11.000 rupiah, sedangkan apel dengan kualitas super itu hanya 10% dari jumlahnya dari total apel yang dipanen. Kita diminta untuk menentukan keuntungan apel yang memiliki kualitas super dari satu ton apel yang dipanen petani. Pertama-tama, kita dapat mencari terlebih dahulu untuk jumlah apel dengan kualitas super. Maka akan sama dengan, karena hanya 10%, maka 10% ini akan dikalikan dengan total apel yang dipanen. Di sini total apel yang dipanennya adalah satu ton apel. Ingat bahwa satu ton itu sama dengan 1.000 kilogram. Maka 10% ini akan dikalikan dengan 1.000 kilogram. Sama dengan, 10% itu jika kita jadikan dalam bentuk pecahan biasa akan menjadi 10 per 100. Dikalikan dengan 1.000 kilogram. Sehingga di sini nolnya 2 buah dapat kita coret, hasilnya akan sama dengan 100 kilogram. Nah, sekarang kita akan mencari untuk keuntungan dari apel yang memiliki kualitas super. Maka, untuk mencari keuntungan di sini, karena petaninya itu tidak membeli, melainkan memanen, maka tidak ada harga pembeliannya, sehingga keuntungan itu dapat kita sama dengankan total penjualannya. Sehingga untuk mencari keuntungannya di sini akan sama dengan, untuk banyak apel kualitas supernya adalah 100 kilogram, dikalikan dengan, nah di sini 1 kilogram apel dengan kualitas super itu harganya adalah 11.000 rupiah. Maka, untuk harganya menjadi 11.000 rupiah ini per kilogram. Maka, kilogramnya itu sama sehingga dapat kita coret, sehingga sekarang untuk keuntungan di sini akan sama dengan, 100 dikali 11.000 rupiah, hasilnya adalah 1.100.000 rupiah. Maka, jawabannya adalah yang B. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.